Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah membahas tentang biografi Syekh Muhyi Kemudian membahas tentang beberapa manuskrip Yang dinisbatkan kepada Syekh Muhyi Pamijahan Maka pada malam ini akan menggaji Yaitu Ajaran Martabat 7 Syekh Muhyi Pamijahan Jadi Kitab ini sudah kita bahas secara tuntas Pada pertemuan sebelumnya Maka dalam penjelasan kali ini Kita akan fokus Bagaimana pandangan Syekh Muhyi Dalam menafsirkan ajaran Martabat 7 Sebab para ulama Nusantara Ini selain Syekh Muhyi juga Memiliki Karya-karya Yang menjelaskan tentang Ajaran Martabat 7 Seperti Syekh Abdul Somad Itu juga punya Kholasok Yang membahas tentang Martabat 7 Termasuk Yang menarik Di Serat Centini Itu juga Membahas Martabat 7 Kemudian Ada juga di beberapa perustakaan Di Istana Surakarta Dan Jogja Tentang Serat Martabat Pitu Jadi Variannya cukup banyak Maka Dalam Pengajian Malam ini Kita akan Mengkaji Bagaimana pandangan Syekh Muhyi Terhadap Ajaran Martabat 7 Setelah Pembahasan Martabat 7 Syekh Muhyi selesai Nanti kita akan lanjutkan Pandangan-pandangan Ulama Martabat 7 Ulama Nusantara Yang memiliki Kitab Atau Urayan Tentang Martabat 7 Ya Dalam Penjelasan Ajaran Martabat 7 Syekh Muhyi ini Juga Tidak Keluar dari Apa yang Sudah dijelaskan oleh Syekh Fatuluh Al-Buran Buri Dalam manuskrip Atau Fahal Mursalah Ya Kita bisa Melihat Dalam Tampilan layar ini Martabat 7 Itu Sebagai Dalam teori Filsafat itu Ada Teori Emanasi Tapi dalam Tasawuf Itu Menggunakan istilah Al-Faid Al-Ilahi Yaitu Limpahan Cahaya-Cahaya Ilahiyah Nah Jadi struktur Martabat 7 Itu dimulai dari Tiga Martabat Yang masuk Sebagai Martabat Kodim Isinya ada Tiga Ahadiyat Wahdah Wahidiyat Ini Supaya kita Memahami Petanya Dulu Jadi Tiga Yang pertama Mulai dari Ahadiyat Itu Sebagai Alam Martabat Yang pertama Kemudian Selanjutnya Menjadi Martabat Yang kedua Wahdah Nah Nanti ada penjelasan Secara ketil Ini Hanya penjelasan Untuk Memahami Peta Dari Martabat 7 Ini Dibagi menjadi Dua bagian Antara yang Kodim Dan yang Kodus Yang Kodim Yang pertama Tadi adalah Ahadiyat Wahdah Wahidiyah Ini Masuk Bagian Dari Kodim Kemudian Selanjutnya Masuk Hudus Hudus Itu Mulai Dari Alam Arwah Alam Misal Alam Atsan Dan Insan Kamil Jika Jika Dilihat Dari Konstruksi Ilustrasi Ini Sebenarnya Cukup Memberikan Gambaran Bahwa Dari Yang Satu Berevolusi Menjadi Banyak Maka Ada Teori Suhudul Wahdah Vilkasur Memang Asal-muasalnya Dari Yang Esa Yang Satu Yang Esa Yang Satu Ini Terkait dengan Kajian Ontologi Jadi Yang Ada Adalah Allah Kemudian Dari Alam Ahadiyat Menjadi Berproses Menjadi Wahdah Wadah Berproses Menjadi Wahidiyah Kemudian Selanjutnya Ini Masuk Tiga Alam Qadim Kemudian Berikutnya Berproses Menjadi Alam Arwah Berproses Menjadi Alam Misal Berproses Menjadi Alam Itsam Dan Terakhir Adalah Insan Kamil Jadi Insan Kamil Dalam Penjelasan Seh Padua Al-Buhan Puri Contoh Yang Konkrip Insan Kamil Adalah Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aliyah Salam Beliau Secara Dimensi Lahiriah Beliau Adalah Manusia Ana Basaru Mislukun Tapi Secara Ruhani Yuhai Ilayah Ini Yang Membedakan Antara Sosok Nabi Muhammad Dengan Hamba-hamba Yang lain Jadi Ana Basarumis Luhkum Ini adalah Aspek Lahiriah Tapi Yuhai Ilayah Yuhai Ilayah Ini Artinya Nabi Muhammad Secara Rohani Mendapatkan Mandat Ilahiyah Sebagai Seorang Nabi Dan Rosuh Nah Ini Prototip Ideal Dalam Insan Kamil Adalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aliyah Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Soal Proses Perjalanan Sepertual Itu Surat Subhanalladhi Asro Biabdihi Lailam Minal Masjidil Haram Bilal Masjidil Aqsal Ladi Baruk Nah Allah Ayat Ini Dimulai Dengan Subhanalladhi Mahasuci Alladhi Asro Yang Telah Memperjalankan Artinya Perjalanan Seorang Manusia Nabi Muhammad Dari Alam Atsam Sampai Alam Atsam Sampai Ke Alam Arwah Sampai Naik Ke Alam Berikutnya Itu Semata-mata Anugerah Dari Allah Subhanallah Karena Asro Itu Lita'diyah Limu ta'anti Berarti Ada Subyek Yang Memperjalankan Obyek Siapa Subyek Adalah Allah Siapa Obyek Adalah Nabi Muhammad Contoh Ideal Nabi Muhammad Inilah Yang Menjadi Rujukan Para Sufi Para Alih Torekoh Dalam Berjalan Menuju Allah Atau Dalam Menggali Potensi Spiritualitas Yang Ada Di Dalam Dirinya Maka Dalam Torekoh Torekoh Itu Pasti Ada Zikir Ada Kaifiat Dimana Zikir Dan Kaifiat Ini Tujuannya Adalah Untuk Membersihkan Kotoran Kotoran Yang Menjadi Hijab Seorang Hamba Supaya Setelah Hijab Ini Bisa Terangkat Kemudian Kotoran Kotoran Batin Ini Bisa Dibersihkan Maka Ada Peluang Atau Ada Kesiapan Untuk Menerima Anwar Ilahiyah Maka Seorang Hamba Yang Sudah Bisa Membersihkan Lahir Dan Batinnya Itu Ada Potensi Untuk Mendapatkan Anugrah Ilahiyah Yaitu Anugrah Perjalanan Sepertual Jadi Perjalanan Sepertual Yang Dicontohkan Oleh Nabi Inilah Yang Menjadi Dasar Dari Martabat 7 Kalau Ada Orang Yang Masih Meragukan Bahwa Konsep Martabat 7 Adalah Sesat Saya Kira Ini Yang Menuduh Dipastikan Tidak Memahami Peta Keilmuan Secara Utum Sebab Apa Yang Dilakukan Oleh Para Sufi Tidak Ada Lain Adalah Meneladani Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Aspek Argumentasi Ortodoksi Quran Hadis Apakah Teori Martabat 7 Itu Ada Enggak Di Dalam Al-Quran Dasarnya Ada Enggak Ya Ada Ini Sudah Saya Tulis Wal Awalu Wal Akhir Allah Yang Awal Yang Awal Berarti Ahad Ya Wal Akhir Alam Atsam Dan Akhirnya Dia Menjadi Pribadi Yang Sempurna Lahir Batin Menjadilah Insan Kamil Wadduhir Nyata Wal Batin Dan Batin Jadi Allah Adalah Yang Awal Yang Akhir Yang Dohir Dan Yang Batin Ya Atau Di dalam Al-Quran Juga Dijelaskan Ayat Yang Berbunyi Wawah Wawah Alladhi La Ilaha Illah Hua Alim Al-Ghaibi Was Shahada Wawah Alladhi Dia Tidak Ada Tuhan Kecuali Dia Jadi Ayat Ini Unik Wawah Wallad Wawah Alladhi La Ilaha Illah Hua Dia Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Kecuali Dia Terus Alimul Ghaibi Dia Yang Mengetahui Alam Gaib Was Shahada Dan Alam Shahada Artinya Allah Itu Mengetahui Alam Yang Gaib Alam Yang Shahada Dalam Teori Martabat 7 Mana Alam Gaib Alam Gaib Itu Adalah Alam Mulai Di Metafisik Mulai Dari Alam Misal Naik Ke Alam Arwah Naik Ke Alam Berikutnya Itu Masuk Golongan Alam Gaib Sedangkan Alam Shahada Mana Alam Shahada Itu Adalah Alam Atsam Alam Fisik Alam Dunia Ini Termasuk Alam Atsam Maka Ketika Kita Sudah Berada Di Alam Atsam Ini Karena Ruhani Kita Dulu Ketika Pada Posisi Di Alam Arwah Itu Sudah Pernah Ma'rifah Mengenal Allah Maka Ketika Di Alam Atsam Ini Menjadi Gelap Gulita Lagi Karena Sebab Dosa Dosa Kita Maka Cara Cara Kembali Untuk Menuju Allah Melalui Jalan Torekoh Metode Manhat Torekoh Ini Sudah Teruji Dan Memiliki Manhat Yang Sudah Mutafak Aleh Karena Torekotekoh Yang Mutabaruh Ini Memiliki Sanat Yang Mutasil Memiliki Zikir Yang Diperoleh Bersumber Dari Rasulullah Sallallahu Alehi Wasallam Maka Istilahnya Kalau Berbicara Perjalanan Rohani Metode Perjalanan Rohani Yang Paling Ideal Adalah Dengan Cara Mengikuti Torekoh Mutabaruh Yang Ada Karena Itu Sudah Teruji Sekian Abad Bahkan Hampir Para Ulama Ulama Torekoh Di Dunia Pun Mereka Konsisten Dengan Mengamalkan Ajaran Torekoh Ini Sebagai Cara Untuk Kembali Kepada Allah Untuk Usul Allah Jadi Jelas Bahwa Ajaran Martabat Tujuh Dari Sisi Argumentasi Bicara Apakah Ini Karangan Dari Ulama Sufi Kalau Karangan Iya Tapi Dasarnya Rujukannya Perjalanan Esro Dan Mekad Kanzing Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Sallallahu Dasarnya Ayat Subhanallah Asro Biabdih Laylah Karena Ulama Sufi Ini Hanya Memetakan Memetakan Tahapan 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 Yang Dilalui Oleh Kazim Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Awal Wal Akhir Wal Bah 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 Ayat Lain Wah Wah Lazi La Ilaha Ilaha Alim Ghaibi Was Syahadah War Rahman Rahim Ini Dasar Dari Ajaran Martabat Tujuh Maka Para Ahli Salik Ahli Torekoh Kenapa Ajaran Martabat Tujuh Ini Menjadi Rujukan Karena Untuk Menggambarkan Perjalanan Menuju Allah Ajaran Martabat Tujuh Ini Sangat Simple Dan Praktis Dan Bisa Dipahami Secara Rasional Jadi Kalau kita Melihat Ulama-ulama Sufi Nusantara Itu Walaupun Berbeda Torekoh Itu Menggunakan Perujukan Martabat Tujuh Seperti Seh Samsutin Asumatrani Beliau Tokoh Yang Membawa Martabat Tujuh Pertama Kali Ke Nusantara Beliau Meninggal Tahun 1630 Beliau Torekohnya Adalah Kodiriyah Kemudian Seh Abduruf Asingkili Beliau Punya guru Namanya Seh Al-Qurani Dan Al-Qusasi Maka ketika Martabat Tujuh Ketika Di Zaman Beliau Itu Dipadukan Dengan Tarikat Satariah Jadi Perpaduan Tarikat Satariah Dan Martabat Tujuh Ini Terjadi Pada Zaman Seh Abduruf Asingkili Karena Zaman Sebelumnya Seh Samsudin Itu Tidak Berpadu Dengan Satariah Karena Seh Samsudin Tarikohnya Beda Nah Dari Seh Abduruf Asingkili Ini Berkembang Di Padang Melalui Seh Burhanudin Ulakan Berkembang Di Jawa Melalui Seh Muhyi Pangijahan Dan Di Jawa Ini Seh Muhyi Tidak Hanya Mengajarkan Di Kalangan Santi Tapi Di Kalangan Nengrat Jadi Elit-elit Bangsawan Surakarta Kemudian Yogyakarta Terus Mangkunegaran Sribon Bangtan Itu Elit-elitnya Bangsawannya Itu Zaman Dulu Itu Tidak Lepas Dari Ajaran Martabat Tujuh Penyebaran Martabat Tujuh Oleh Sehat Asingkili Yang Dibawa Oleh Murid-muridnya Ini Selalu Berdampingan Dengan Torekot Sat Tariah Masuk Ke Wilayah Solo Dan Sekitarnya Sampai Seh Kesan Besari Itu Juga Selalu Berdampingan Dengan Sat Tariah Seh Kesan Besari Punya Murid Ronggo Warsito Kemudian Kiyai Santri Terus Pangiran Diponkoro Juga Pengamal Martabat Tujuh Dan Tarikat Sat Tariah Jadi Di Jawa Itu Antara Sat Tariah Dan Martabat Tujuh Saling Berdampingan Akan Tetapi Pasca Ronggo Warsito Pasca Ronggo Warsito Ajaran Martabat Tujuh Yang Ditulis Dalam Serat Wirit Hidayat Jati Itu Dipahami Oleh Para Pengikutnya Padahal Asal Usulnya Adalah Berdampingan Dengan Tarikat Satarya Artinya Ya Tetap Mengikuti Jalan Torekoh Yang Hak Yang Tertip Syariat Torekoh Hakikat Dan Makrifah Tapi Banyak Para Pengikut Yang Hanya Mengakses Bukunya Ronggo Warsito Yaitu Kitab Serat Wirit Hidayat Jati Ini Akhirnya Mereka Memahami Secara Tekstual Dampaknya Mereka Tidak Bisa Memahami Ajaran Secara Utuh Akhirnya Muncul Pemahaman Yang Berbeda Dengan Ajaran Yang Pokoknya Yaitu Ketika Ajaran Diperleh Kronggo Warsito Melalui Gurunya Seh Kesan Besari Ponorogo Mulailah Muncul Istilahnya Kelompok Istilahnya Kejawen Kebatinan Itu Kalau Dilacak Kelompok Kelompok Ini Ini Rujukannya Kitab Serat Wirit Hidayat Jati Sementara Serat Wirit Hidayat Jati Ini Kompilasi Dari Ajaran Martabat Tujuh Kemudian Ajaran Eh Ya Juga Ada Akan Tetapi Dalam Praktek Martabat Tujuh Zaman Ronggo Warsito Ini Dibarengi Dengan Praktek Torekoh Sat Tariah Maka Kalau Kita Ingin Mengikuti Ronggo Warsito Yang Berguru Dengan Kesan Besari Maka Praktek Torekoh Sat Tariah Dan Martabat Tujuh Ini Harus Bisa Dihidupkan Kembali Kalau Hanya Nyuplik Dari Serat Wiritahaya Jadi Kemudian Diambil Yang Poin-poinnya Saja Akhirnya Muncul Pemahaman Ya Syariat Tidak Penting Syariat Itu Hanya Baju Sholat Jenggang Jengging Tidak Penting Yang Penting Itu Eling Ini Mulai Ajaran Yang Seperti Ini Yang Dikritik Oleh Para Ulama Sufi Abad 8 9 10 11 Itu Mengkritik Praktek Ya Bertasawuf Tapi Meninggalkan Syariah Akhirnya Zindi Imam Malik Juga Mengkritik Syed Junaidi Mengkritik Juga Jadi Karena Salah Mengambil Hanya Diambil Aspek Hakikatnya Saja Kemudian Dia Meninggalkan Sholat Tadi Ngapain Jenggang Jengging Saya Sambil Udud Ngobi Yang Penting Eling Awal Itu Sudah Sholat Penaksiran Seperti Ini Pemahaman Seperti Ini Sudah Mulai Keluar Dari On The Track Dari Jalur Torekoh Yang Diajarkan Oleh Ronggo Warsito Ketika Berguru Dengan Kiai Kesan Besari Karena Praktik Sejak Mulai Syekh Junaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arobi Sampai Amiyah Fangsuri Kemudian Samsuddin Asumaterani Syekh Abdul Ruf Asingkiri Sampai Syekh Muhyih Syekh Kemudian Kiai Kesan Besari Terus Turun Temurun Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Praktik Syariat Torekoh Hakikat Dan Ma'rifah Ini Integral Dari Aspek Lahir Harus Tidak Bisa Meninggalkan Syariat Karena Syariat Ini Sumbernya Rujukannya Adalah Dari Kanjeng Nabi Besar Muhammad Dan Praktik Ideal Ilmu Hakikat Harus Ditutup Dengan Baju Syariat Tidak Tidak Boleh Telanjang Tidak Boleh Telanjang Hanya Mengandalkan Aspek Hakikat Kita Bisa Lihat Keris Dan Warongko Ini Tidak Bisa Dipisahkan Keris Ini Akan Dapat Dilihat Keindahannya Kalau Dimasukkan Dalam Warongko Tapi Kalau Keris Dikeluarkan Tidak Ada Istilahnya Ada Keindahan Tapi Tidak Dibungkus Dengan Warongko Begitu Juga Orang Yang Paham Ilmu Hakikat Tapi Tidak Dibungkus Dengan Praktik Syariat Ini Juga Tidak Akan Sempurna Jadi Sekali Lagi Penjelasan Ini Penting Supaya Bisa Menarik Akar Sejarah Akar Sejarah Ini Penting Supaya Latar Belakan Ajaran Ajaran Yang Berkembang Ini Sebenarnya Akar Utamanya Adalah Kemartabat Tujuh Dan Martabat Tujuh Ini Tidak Bisa Lepas Dari Ketarikat Sataryah Ini Kalau Mau Dipraktekan Sebagaimana Yang Dipraktekan Oleh Ronggo Warsito Karena Ronggo Warsito Berguru Dengan Kekesan Besari Itu Dua-duanya Antara Sataryah Dan Martabat Tujuh Ini Tidak Dipisahkan Begitu Juga Pada Tokoh Tokoh Yang Lain Jadi Dari Pembahasan Ini Kita Sudah Mulai Punya Argumentasi Bahwa Kalau Ada Butuhan Martabat Tujuh Itu Menyimpang Martabat Tujuh Itu Sesat Ini Perlu Diberikan Pencerahan Bisa Jadi Karena Faktor Tidak Paham Atau Dia Hanya Sekedar Mengikuti Pendapat Orang Karena Induk Dari Ajaran Martabat Tujuh Adalah Kitab Atuf Fahmur Salah Dan Kitab Atuf Fahmur Salah Itu Sudah Gamblang Penjelasannya Kita Mulai Bahas Berikutnya Yaitu Sret Yang Berikutnya Ini Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Penafsiran Seh Muhy Pamijahan Terhadap Martabat Tujuh Jadi Saya Jelaskan Induknya Itu Tetap Kembali Kepada Kitab Tufah Al-Mursalah Tapi Ulama Nusantara Ini Punya Kreativitas Mengure Menjelaskan Melalui Karya Masing-masing Untuk Malam Ini Kita Sedang Membahas Bagaimana Martabat Tujuh Dalam Penafsiran Seh Muhy Pamijahan Nanti Setelah Ini Hatam Kita Akan Terus Mengure Martabat Tujuh Dari Berbagai Pandangan Para Ulama Sufi Nusantara Ini Sangat Menarik Jadi Kalau kita Kaji Dari Sisi Ilmiah Sebenarnya Sangat Gamblang Teori Ini Yang Yang Pertama Tadi Alam Kodim Yang Tiga Martabat Pertama Alam Kodim Yaitu Mulai Dari Ahadiyat Wahdah Wahidiyat Ini Bisa Kita Pahami Yang Pertama Ahadiyat Ini Ini Saya Berbicara Berdasarkan Dari Manuskrip Sehmuhi Kalau Yang Kitab Induknya Sudah Kita Bahas Menurut Pandangan Sehmuhi Ahadiyat Itu Adalah Alam Martabat Alam Yang Ada Hanya Istilah Yang Digunakan Oleh Sehmuhi Dalam Menjelaskan Martabat Ahadiyat Ini Menggunakan Istilah Lata'ayun Lata'ayun Istilah Ini Juga Digunakan Oleh Seh Fatulwah Al-Buran Puri Dan Juga Seh Muhyidin Ibn Arobi Juga Menggunakan Istilah Lata'ayun Jadi Lata'ayun Itu Istilahnya Belum Ada Apa-apa Dalam Manuskrip Sehmuhi Menggunakan Istilah Gung Uang Uwung Itu Ada Di Manuskrip Sehmuhi Menggunakan Istilah Uang Uwung Itu Ada Uang Uwung Itu Masih Nggak Ada Apa-apa Yang Ada Hanya Terus Bagaimana Penjelasannya Ya Ini Ada Etika Yang Harus Dipahami Tafak Karufi Holkillah Walatafak Karufi Datillah Ada Hadis Yang Menjelaskan Kamu Berfikirlah Tentang Ciptaan Allah Saja Itu Yang Menjadi Objek Walat Walatafak Karufi Datillah Janganlah Kamu Masuk Ranah Ke Dat Allah Jadi Disini Tidak Akan Kita Bahas Sampai Detil Yang Penting Tau Oh Ya Di Ahadiyat Itu Mertabat Alam Yang Ada Hanya Dat Istilah Yang Digunakan Adalah Latayun Latayun Itu Berarti Tidak Ada Sesuatu Tidak Ada Apa Yang Ada Hanya Dat Kemudian Istilah Lain Yang Digunakan Oleh Seh Muhy Bahwa Di Ahadiyat Ini Beliau Menggunakan Istilah Kunhidat Kunhidat Itu Proses Kejadian Dan Ini Kita Hanya Membahas Istilah Tidak Boleh Sampai Membahas Secara Detil Karena Tadi Ada Etika Yang Harus Kita Pegang Hadis Nabi Tadi Tafakkaru Falkillah Wala Tafakkaru Fidatillah Jadi Sehmunya Menggunakan Istilah Latayun Kemudian Yang Kedua Kunhidat Dan Yang Ketiga Istilahnya Adalah Wujud Mahdi Wujud Mahdi Ini Wujud Yang Masih Murni Artinya Ya Tadi Hanya Dat Jadi Kita Pahami Teorinya Dulu Kemudian Selanjutnya Setelah Kita Secara Teori Oh Hadiat Itu Teorinya Seperti itu Kemudian Kita Ada Batasan Tadi Tidak Sampai Boleh Berpikir Kedalam Karena Akan Ahmak Rusak Kalau Kita Sampai Mengeksplore Kedalaman Itu Kemudian Yang Berikutnya Itu Wahdah Menurut Seh Muhyi Ini Tak Bikin Ilustrasi Seperti Ini Itu Supaya Memudahkan Kita Paham Itu Sudah Dat Tadi Yang Awalnya Dira Hadiat Itu Sudah Ada Tambahan Sipat Jadi Dat Kemudian Sipat Terus Penjelasannya Seh Muhyi Menggunakan Istilah Ta'ayun Awal Kalau Ahadiyat La Ta'ayun Kemudian Wahdah Ta'ayun Awal Istilah Ini Juga Digunakan Oleh Seh Fatul Al Buran Buri Jadi Ini Masih Seh Muhyi Masih Merujuk Kepada Buku Induknya Karena Di Buku Induknya Menggunakan Istilah Ta'ayun Awal Kemudian Yang Agak Berbeda Seh Muhyi Menggunakan Istilah Martabat Wahdah Ini Dengan A'yan Sabidan Jadi A'yan Itu Sebuah Entitas Yang Sudah Mulai Nyata Tapi Ijmal Masih Global Jadi Ada Entitas Nyata Tapi Masih Bersifat Ijmal Kemudian Berikutnya Istilah yang Dipakai oleh Seh Muhyi Adalah Menggunakan Istilah Hakikat Muhammad Nah Hakikat Muhammad Ini Istilah Yang Ada Pada Penjelasan Seh Muhyi Ini Kalau Dicari Rujukannya Itu Berdasarkan Hadis Kutsi Kuntu Kanzen Mahfian Aku Ini Hadis Kutsi Aku Perpendaraan Yang Tersepun Terus Selanjutnya Aku ingin Dikenal Maka Aku Ciptakan Mahluk Setelah Diciptakan Mahluk Fabi Ya Ripuni Bi Itu Dengan Ku Kembali Ke Allah Ya Ripuni Dia Mengenal Aku Jadi Rencana Rencana Allah Ingin Menciptakan Mahluk Di Alam Semesta Ini Rencananya Sudah Muncul Gagasan Di Fainni An U'rof Fakholaktul Holko Fabi Ya Ripuni Atau Ada Hadis Lain Yang Di Dalam Kitab Al-Fatuh Had Juga Bersumber Dari Jabir Hadis Nabi Dari Kanzen Nabi Ya Jabir Awal Luma Holako Nuru Nabi Yikahi Jabir Ini Sahabat Jabir Ini Langsung Mendapatkan Dawuh Dari Kanzen Nabi Awal Luma Holako Nur Nabi Yika Pertama Kali Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Nur Nabi Ini Yang Disebut Nur Muhammad Atau Dengan Istilah Lain Hakikat Muhammad Atau Hadis Lain Yang Redaksinya Nabi Menyatakan Ya Ana Min Nurillah Wal Alam Mimini Aku Dari Cahaya Allah Wal Alam Mimini Ini yang dimaksud Adalah Tadi Nur Muhammad Akkad Muhammad Bukan Muhammad Majaji Bukan Muhammad Bin Amdillah Jadi Yang Bicara Adalah Muhammad Bin Abdillah Tapi Subtansi Yang dimaksud Adalah Tadi Awal Makhul Nuru Nabi Yika Kemudian Ana Min Nurillah Wal Alam Mimini Jadi Aku Dari Cahaya Allah Wal Alam Mimini Ini Hadis Hadis Yang Dikutip Oleh Ibnu Arabi Di dalam Kitab Al-Futufat Al-Makiyah Dan Hadis Ini Menjadi Rujukan Ulama Ulama Hakikat Seluruh Dunia Itu ya Tidak Hanya Nusantara Jadi Ulama Ulama Seluruh Dunia Yang Muhakikin Ya Ini Pasti Kenal Hadis Hadis Ini Tapi Kalau Ulama Yang Fukoha Ya Tentu Tidak Kenal Apalagi Ditambah Fukoha Yang Gak Suka Tasawuf Itu Pasti Gak Kenal Malah Menyesatkan Jadi Fukoha Gak Kenal Terus Gak Paham Ikut-ikut Menyesatkan Padahal Ibnu Arobi Dalam Mengutip Setiap Hadis Itu Memiliki Analisis Sangat Mendalam Sekali Kalau Kita Membaca Kitab Al-Futut Al-Makiyah Jus Satu Bagaimana Ibnu Arobi Melacak Sebuah Hadis Tentang Ilmu Hakikat Itu Memiliki Beberapa Rujukan Dan Ujungnya Ternyata Kembali Kepada Imam Bukhari Ternyata Kalau Ini Di dalam Penjelasan Al-Futukat Al-Makiyah Bab awal Itu Sudah Saya Jelaskan Ternyata Ibnu Arobi Ini Dalam Melacak Hadis-hadis Yang berkaitan Dengan Hakikat Ini Beliau Bersungguh-sungguh Memiliki Argumentasi Yang Kuat Itu Kalau Pengen Tahu Detilnya Ada Al-Futukat Di Bab Awal Jadi Artinya Bagi Orang Yang Sudah Paham Apa Yang Ditulis Oleh Ibn Arobi Ya Lasakah Tidak Ada Keraguan Lagi Tapi Kalau Orang Yang Tidak Paham Ya Mungkin Ragu Apalagi Yang Tidak Paham Kemudian Terkena Paham Yang Salah Ini Pasti Akhirnya Ikut-ikutan Menyesatkan Sebab Orang-orang Yang Ikut Menyesatkan Biasanya Itu Tidak Pernah Mengakses Kitab-kitab Ibn Arobi Dan Juga Di Nusantara Ini Kalau Ada Ulama-ulama Yang Menyesatkan Ajaran Ibn Arobi Saya Pastikan Tidak Pernah Ngaji Kitab Ibn Arobi Sebab Kalau Kita Ngaji Kitab Ibn Arobi Itu Kita Malu Malu Kenapa Ibn Arobi Detil Dari Perspektif Keilmuan Nahu Sorob Kemudian Dari ilmu Hadisnya Kemudian Argumentasi Korannya Sangat Komplit Dan beliau Selama ini Sering salah Dipahami Beliau Dianggap Mengajarkan Itihad Dan Hulul Dan itu Dibantah Itu Salah Besar Kalau Orang Menuduh Ibn Arobi Mengajarkan Itihad Dan Hulul Itu Salah Besar Berarti Dia Tidak Pernah Membaca Kitab Ibn Arobi Ibn Arobi Tegas Bersikap Pada Tanzih Fana Zahuwah Anil Makhlukot Allah Itu Tetap Dijaga Tanzih Dari Segara Makhlukot Al-Sya'an Atau Sesuatu Minal Asya Ini jelas Konsep Ibn Arobi Ini jelas Cuma Kadang Orang Yang Tidak Paham Ibn Arobi Ajaran Itihad Hulu Terus Ditambah Wadadul Wujud Wadadul Wujud Ibn Arobi Itu Dalam Kitab Al-Futuhan Tidak Pernah Menggunakan Istilah Teknis Wadadul Wujud Tapi Orang Taunya Wadadul Wujud Ajaran Ibn Arobi Ditambah Lagi Yang Tidak Paham Itihad Dan Wujud Itu Ajaran Ibn Arobi Kesalahpahaman Ini Perlu Diurai Paling Tidak Orang Yang Belum Paham Cobalah Membaca Paling Tidak Bertanyalah Pada Yang Ngerti Supaya Kesalahpahaman Ini Tidak Beranak Pinak Tidak Berantai Kembali Ke Pembahasan Alam Kodim Ini Ini Pemijahan Sumbernya Dimana Sumbernya Ada di Manuskrip Yang Kemarin Sudah Saya Jelaskan Maka Kalau Ada Ajaran Manuskrip Kita Bisa Latsak Di Perpustakaan Mangkunegaran Reksopustoko Atau Di Perpustakaan Solo Atau Jogja Itu Pasti Istilah Wujud Ilmu Nur Dan Suhud Ini Banyak Kita Temukan Penjelasan Penjelasan Di Manuskrip Itu Tentang Wadah Wadah Dengan Kata Lain Sumber Dari Istilah Ini Adalah Kembali Ke Seh Muhyi Pemijahan Karena Seh Muhyi Ini Orang Pertama Yang Membawa Ajaran Marah Petujuh Seandainya Ada Yang Menggunakan Istilah Ini Pasti Dilacak Jaringan Penyebarannya Transmisi Dan Genologisnya Pasti Nanti Ketemu Pasti Dari Seh Muhyi Kalau Enggak Seh Muhyi Melalui Putranya Seh Muhyiddin Atau Seh Bagus Faqih Kemudian Seh Kesan Besari Itu Pasti Nanti Ketemunya Di Sana Karena Istilah Wujud Ilmu Nur Suhud Ini Saya Temukan Ada Di Manuskrip Seh Muhyi Pemijahan Artinya Kalau Ada Yang Mengure Istilah Istilah Ini Itu Berarti Tidak Lepas Dari Ajaran Indunya Yang Diajarkan Oleh Seh Muhyi Pemijahan Kemudian Tambah Lagi Ini Yang Baru Dari Seh Muhyi Yaitu Alam Wahda Ini Juga Disebut Sebagai Ma'ani Ma'ani Itu Kita Kenal Bahwa Allah Itu Punya Sifat Wajib Dibagi Menjadi Nafsiyah Salbiah Ma'ani Ma'ani Ma'nawiyah Istilah Ma'ani Ini Ada Di Dalam Agidah Ash'ariah Yaitu Sifat Ma'ani Dan Ma'nawiyah Ma'ani Ini Berarti Sifat Seperti Kudroh Erodat Ilmu Hayat Sama Basur Kalam Ini Ma'ani Tapi Ma'ani Ini Potensi Sifat Yang Yang Ada Yang Dimiliki Oleh Allah Jadi Tujuh Sifat Ma'ani Sifat Yang Dimiliki Oleh Allah Tapi Belum Nampak Wujudnya Nampak Wujudnya Nanti Pada Makna Wiyah Yaitu Turunan Dari Wadah Turun Ke Wahidiyah Jadi Artinya Kalau Saya Analokan Sederhana Orang Orang Yang Punya Sifat Cerdas Orang Pintar Ini Kan Bisa Dilihat Pintar Tidak Kelihatan Dilihat Dari Secara Fisik Gitu Tapi Ketika Diuji Dikasih Soal 100 Ternyata Bisa Jawab Semua Oh Berarti Baru Pintar Maka Kalau Sudah Kelihatan Hasilnya Itu Berarti Makna Wiyah Jadi Dengan Kata Lain Ma'ani Itu Masih Abstrak Kemudian Menjadi Nyata Itu Ketika Sudah Wujud Makna Wiyah Maka Istilahnya Dalam Wahgah Ini Allah Punya Rencana Ingin Menciptakan Alam Semesta Tadi Karena Dengan Alam Semesta Ini Tujuannya Supaya Aku Ingin Dikenal Gitu Bagaimana Cara Mengenal Allah Fabi Dengan Anugerah Maka Di Dunia Ini Ada Orang Yang Dapatkan Anugerah Bisa Mengenal Allah Ada Orang Yang Terhijab Artinya Orang Yang Tidak Bisa Mengenal Allah Maka Fabi Ya'ribuni Ini Bersyukur Bagi Orang Yang Diberikan Anugerah Oleh Allah Dengan Diberikan Percikan Ilmu Ilmu Hakikat Ini Sehingga Bisa Memahami Ilmu Ilmu Ketuhan Jadi Istilahnya Di Wahdah Ini Allah Punya Rencana Besar Ingin Menciptanya Tapi Masih Ismail Masih Bersifat Ismail Nanti Konkritnya Tafsilnya Ada Di Alam Berikutnya Kemudian Selanjutnya Tiga Wahidiyah Wahidiyah Ini Alam Yang Ketiga Dalam Ilustrasi Yang Saya Buat Itu Ada That Sifat Dan Asma Kalau Ahadiyah Hanya That Wahidiyah Dan Sifat Kalau Wahidiyah Itu Sudah Ada That Sifat Dan Asma Ini Menarik Jadi Teorinya Itu Menurut Saya Sangat Mencerahkan Kemudian Istilah Yang Digunakan Oleh Sehmuhi Yang Pertama Menggunakan Istilah Ta'ayun Sani Ta'ayun Sani Karena Yang Sebelumnya Itu Disebut Ta'ayun Awal Yang Sebelumnya Disebut La Ta'ayun Jadi La Ta'ayun Turun Ta'ayun Awal Turun Ta'ayun Sani Ini Proses Emanasi Kalau Bicara Teori Filsafat Kemudian Istilah Lain Yang Digunakan Oleh Sehmuhi Adalah Menggunakan A'yan Sabitah A'yan Sabitan Tapi Yang Sudah Tafsil Jadi Rencana Yang Sudah Terperinci Secara Detail Jadi Kalau Di Wahdah Itu Baru Rencana Besar Tapi Detail Teknisnya Itu Ada Di Alam Wahidiyah Maka Disini Sehmuhi Menggunakan Istilah Tafsil Itu Artinya Secara Detil Itu Sudah Diurai Di Dalam Martabat Wahidiyat Ini Istilah Lain Kita Kan Selalu Dengar Semuanya Sudah Ada Di Lahil Mahfud Istilah Ini Ini Baru Sehmuhi Yang Menggunakan Istilah Lahil Mahfud Sehmuhi Memberikan Kemudahan Bagi Kita Istilah Lahil Mahfud Itu Adalah Grand Design Alam Semesta Itu Sudah Final Di Alam Wahidiyat Ini Artinya Rencana Allah Ingin Menciptakan Alam Semesta Sampai Kiamat Sampai Wal Awal Wal Akhir Waduhir Batin Itu Sudah Selesai Semua Akhirnya Lahil Mahfud Ini Kalau Kita Bahasakan Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami Itu Adalah Ibarat Grand Design Tentang Sebuah Rencana Besar Itu Sudah Finish Sudah Dijelaskan Secara Rinci Dan Pertik Itu Jadi Semua Kejadian Yang Akan Terjadi Di Alam Semesta Itu Semua Sudah Ada Di Sini Misalkan Kejadian Soal Corona Ini Di Allah Mahfud Sudah Ada Catatan Allah Dan Masuk Yang Individual Individual Itu Ya Seperti Setiap Orang Nanti Dia Jodohnya Dimana Rezikinya Seperti Apa Kemudian Nasibnya Seperti Apa Terus Matinya Kapan Itu Ya Di Lohil Mahfud Ya Catatan Secara Personal Itu File-nya Juga Sudah Ada Jadi Ini Teori Ini Cukup Mencerahkan Bagi Saya Ya Karena Di Lohil Mahfud Ini Menjadi Bagian Dari Alam Kodim Yaitu Wahidiyat Ternyata Disini Catatan Alam Semesta Ya Itu Sudah Ada Di Dalam Alam Wahidiyah Ini Kemudian Berikutnya Tadi Ada Ma'ani Maka Perwujudan Dari Ma'ani Adalah Makna Wiyah Kudroh Itu Ma'ani Kodiron Itu Sudah Perwujudannya Irodah Itu Ma'ani Muridan Itu Perwujudannya Sama Sama Itu Ma'ani Samian Itu Perwujudannya Jadi Perwujudan Yang Sudah Nyata Secara Detil Seperti Apa Yang Ada Di Alam Semesta Yang Saat Ini Itu Sudah Merupakan Kenyataan Dari Makna Wiyah Kalau Disini Kan Masih Dalam File Kalau Ini Sudah Masuk Dari Kenyataan Yang Nanti Dalam Tahapan Alam Itu Masuk Ke Alam Atsam Posisi Kita Di Dunia Sudah Di Alam Atsam Apa Yang Terjadi Di Alam Atsam Ini Tidak Lepas Dari Skenario Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Dalam Kitab Lahil Mahfud Jadi Kalau Mau Mengintip Nasib Saya Seperti Apa Ya Kalau Punya Kemampuan Intip Lahil Mahfud Karena Tidak Semua Orang Punya Akses Kesini Maka Orang Orang Yang Punya Akses Di Martabat Ini Sering Disebut Dengan Orang Orang Yang Waskito Orang Orang Yang Winarah Orang Orang Yang Memiliki Basir Tul Kolbi Orang Orang Yang Diberikan Anugrah Bisa Membaca Zaman Karena Dia Sudah Diberikan Anugrah Anugrah Oleh Allah Yaitu Bisa Mengintip File Yang Ada Di Lahil Mahfud Tentang Si Al Misalkan Oh Ini Datanya Sudah Ada Semua Jadi Tidak Bakalan Meleset Ini Salah Satu Contoh Contoh Bagaimana Orang Orang Yang Diberikan Anugrah Memiliki Akses Lahil Mahfud Supaya Kita Semakin Yakin Waktu Saya Ke Cina Silaturahmi Dengan Seh Abdurru'uf Beliau Adalah Mursyid Torekoh Di Cina Kunbing Daerah Yunan Itu Muridnya Cerita Kepada Saya Muridnya Bilang Waktu Dia Masih Muda Dia Berguru Dengan Seh Abdurru'uf Ini Sejak Muda Sejak Muda Beliau Gurunya Seh Abdurru'uf Pernah Bilang Kamu Nanti Akan Nikah Dengan Wanita Namanya Ini Kemudian Nanti Kamu Punya Anak Namanya Ini Dan Dia Membuktikan Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Dengan Kejadian Dalam Hidupnya Itu Persis Tidak Ada Yang Terlewatkan Ini Saya Ambil Contoh Di Cina Di Indonesia Di Jawa Banyak Yang Juga Memiliki Anugrah Seperti Ini Artinya Bahwa Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Yang Disebut Kekasih Kekasih Allah Itu Diberikan Anugrah Fasilitas Yaitu Yang Disebut Bashir Tur Kolbi Disebut Dengan Winarah Kalau Dalam Bahasa Ngerti Sederum Kejadian Dan Ini Beda Dengan Dukun Kalau Dukun Ini Sifatnya Merabah Rabah Kalau Bener Ya Bener Kalau Enggak Bener Yang Namanya Dukun Yang Penting Duitnya Ada Tapi Kalau Seorang Arifin Billah Seorang Kekasih Allah Itu Sangat Menjaga Rahasia Ketuhanan Dan Tidak Mungkin Mengumbar Apa Yang Menjadi Rahasia Di Lokal Mahfud Hanya Sajam Ada Kalanya Hanya Memberikan Bahasa Isarat Nanti Akan Kejadian Seperti Ini Nanti Akan Begini Ini Hanya Isarat Saja Tapi Ada Juga Yang Tadi Cerita Di Aceh Itu Hanya Untuk Meyakinkan Si Murid Supaya Murid Yakin Bahwa Gurum Itu Wali Bahwa Gurum Itu Wali Sehingga Dia Ya Gak Ada Keraguan Lagi Karena Sebelum Peristiwa Sudah Dibaca Kemudian Ternyata Kejadiannya Gak Meleset Sedikitpun Jadi Artinya Bahwa Orang-orang Yang Diberikan Akses Oleh Allah Bisa Mengitip Lahil Mahfud Itu Ada Dan Itu Adalah Kekasih 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 Allah Ya Saya Kira Penjelasan Soal Alam Qodim Ini Dari Pandangan Seh Muhyi Saya Kira Cukup Jelas Dan Gamblang Menyempurnakan Dari Pembahasan Sebelumnya Yaitu Menurut Seh Fadruh Al-Burhan Buri Karena Waktunya Sudah Sembilan Ya Kita Lanjutkan Pada Minggu Yang Akan Datang Kita Akan Membahas Alam Yang Kedua Yaitu Alam Kudus Apa Saja Sebagaimana Tadi Sudah Dijelaskan Ya Nanti Akan Kita Bahas Pada Minggu Yang Akan Datang Mudah-mudahan Kita Bisa Istiqomah Mengkaji Dan Terus Mengkaji Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Mengamalkan Dan Diberikan Anugrah Oleh Allah Istiqomah Dan Usul Ilah Subhanahu Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh